Intro Hai, Anda menyaksikan Anda FN News Plus, saya Erlang Purbayar. PT Bakri & Brothers TBK sukses mencetak kinerja keuangan meningkat 51,52% dibanding tahun sebelumnya. Persewaan berhasil meraih pendapatan bersih sepanjang 3,62 triliun sepanjang tahun 2022. Dalam rapat umum pemegang saham RUPS Tahunan, Direktur Utama BNBR, Anindya Bakri mengatakan, Persewaan tercatat meraih pendapatan bersih sebesar 3,62 triliun rupiah sepanjang 2022. Secara year on year, angka ini tumbuh sebesar 51,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,39 triliun rupiah. Persewaan juga membukukan laba usaha sebesar 231,9 miliar atau naik 211,2 miliar rupiah atau 1,020,7% dibanding 2021, yaitu 20,7 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan bersih sebesar 1,23 triliun ini sebagai dampak dari peningkatan kinerja usaha sepanjang 2022. Nah, ya saya ingin sampaikan di sini, ya terima kasih tentunya kepada para direksi dan juga senior management team dan seluruh pekerja di grup Bakri Prades, tapi tidak lepas dari dukungan masyarakat luas, pemerintah dan tentu pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, selama tahun 2022, tahun lalu, kita berhasil meningkatkan kinerja dari pendapatan sebelumnya 2,4 menjadi 3,6 triliun dan laba yang tadi 87 miliar bisa naik sampai 306 miliar. Ini kita lihat masih awal daripada kebangkitan kita, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Pada sektor otomotif, pendapatan PT Vektor Teknologi Mobilitas secara konsolidasi mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Terdiri dari unit industri elektrifikasi, serta didukung unit PT Bakri Auto Parts, PT Beraja Mukti Cakra, dan PT Bina Usaha Mandiri Mizuzawa. Upaya strategis dilakukan seperti proyek elektrifikasi transportasi, yang secara khusus dikembangkan anak usaha PT Vektor Teknologi Mobilitas, juga proyek-proyek di sektor energi baru dan terbarukan lainnya. Bidang manufaktur pipa baja masih menjadi kontributor utama peningkatan pendapatan tahun ini, yaitu dari PT Bakri Pipe Industries 2,06 triliun rupiah dan PT South East Asia Pipe Industries 130 miliar rupiah. Kita melihat bahwa permintaan sudah mulai pulih, baik yang berhubungan dengan oil and gas atau migas maupun non-oil and gas. Nah, ini penting karena memang kita fokus kepada TKDN atau taraf kandungan dalam negeri. Yang kedua, Auto Parts juga sudah mulai pulih. Apalagi animo dari EV ini sangat besar untuk public transportation. Anindya menambahkan beberapa unit usaha BNBR juga berhasil mencetak prestasi bagus. Contohnya PT Bakri Pipe Industries, BPI yang mampu menorehkan pendapatan sebesar 2,6 triliun rupiah atau naik 93,1 persen dibanding pendapatan tahun lalu. Pendapatan BPI melonjak seiring kenaikan permintaan dari general market dan juga diikuti kenaikan order dari sektor migas. Jika Anda suka dengan konten kami, jangan lupa untuk like, follow, komen, dan subscribe channel AnteV News+. Saksikan terus AnteV News+, tiap hari Senin hingga Jumat. Saya Alang Purbaya, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!